Pemirsa nama kuliner di kota Semarang, Jawa Tengah ini sangat tak biasa lantaran diberi nama cukup unik yaitu ayam kodok. Makanan tersebut sangat cocok dinikmati bersama keluarga karena tak hanya berukuran besar tapi juga kelezatan rasanya yang dijamin menggoyang lidah. Jika dilihat dari bentuknya, kuliner ayam kodok ini menggunakan daging ayam utuh. Selain badan yang terlihat gemuk, terdapat dua sayap dan dua paha yang masih menempel. Warna kuning kecoklatan yang dibalur mentega menjadikan hidangan ayam kodok ini semakin menggugah selera. Cara pembuatannya membutuhkan kalian khusus karena harus melepas seluruh kulit ayam dari dagingnya. Cara pembuatannya juga harus dilakukan dengan hati-hati agar kulit tidak robek. Kemudian daging dipotong-potong dengan ditambahkan potongan kentang yang turut dikiling bersama daging. Selanjutnya campurkan garam, bumbu, irisan bawang bombay, parutan bawang putih, serta satu butir telur. Aduk hingga rata lalu masukkan ke dalam kulit ayam. Tambahkan dua butir telur rebus sebagai isian bersama daging kiling. Untuk menutup kulit ayam, jahit menggunakan jarum dan benang. Setelah itu masukkan ke dalam oven selama 45 menit. Sesekali bisa dioleskan mentega agar aroma dan rasanya semakin lezat. Hidangan ini pun sangat cocok untuk dinikmati bersama keluarga. Selain ukurannya yang besar dan juga tanpa tulang, sehingga anak-anak dan orang tua juga mudah mengkonsumsinya. Isinya itu dikeluarin semua, terus diolah, dibumbuin, dimasukin lagi. Nah itu jadi beda gitu rasanya. Bumbunya jadi menyeluruh semua, jadi kerasa enaknya. Bentuknya kayak gemuk-gemuk gitu, melenuk-melenuk kalau orang sini bilang. Jadi mereka tuh, oh iya saya belum pernah ngicipin, saya pengen coba. Akhirnya saya buatlah resep dari ibu saya itu. Mereka Alhamdulillah senang. Ya, kuliner ini diberi nama ayam kodok karena bentuknya montok, gede, dan tanpa tulang. Seporsi ayam kodok ini dijual dengan harga mulai dari 100 ribu rupiah. Selain ayam utuh, juga disediakan beragam sambal pilihan, yaitu saus, barbecue, sambal matah, dan sambal terasi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nurca Hayanto, Ainews melaporkan.